Anak Seneng Guys mudah-mudahan si Nur tadi seneng ya? Iya udah pasti, soalnya kan udah di datengin. Tapi kalo Nur kayak gitu mulu kayak minta datengin ini, besok-besok dia ngelunjak kasihan Denny lah. Iya banget Denny, skin dia. Tapi kan selagi masih ada Denny, kenapa-napa bun. Iya eh tapi kalo misalkan gua nanti misalkan mau minta datengin Justin Bieber boleh gak? Ya nggak bisa lah. Lih jangan Justin Bieber. Yaudah Ismet Sofian dah datengin kemari. Ismet Sofian lu main bola kemari? Tau kan gua nge-pen sama dia deh lu mah. Gua juga nge-pen sama Bambang Pamungkas. Yaudah suruh kemari aja. Kalo aku sama Dede maunya di datengin panggulu aja ya? Lu beneran mau? Hah? 600 ribu gua punya duitnya lah. Duitnya 600 ribu yang mana belum kelar. Yaudah kalo kayak gitu kamu kalo itu mau tapi sakit kayak Nur gitu. Iya nggak mau lu mana ada sih yang mau sakit kayak Nur. Hei... 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 Jiru... Tapi tadi seru banget ya sih aku tadi om Ian. Iya sama apa. Kayak kacamata hitam. Kenapa om? Kayaknya dia fobia terang udah jemak. Hahaha Kayak kacamata hitam. Lu masa orang fobia terang sama kacamata hitam gak selesai? Lu kalo itu mau gak didatengin siapa gitu tapi lu sakit kayak Nur. Tapi lu marah-marah. Rambut lu rontok. Tapi bener-bener tau harganya mahal. Denny kaya banget ya. Denny mah orangnya duitnya aja gak berseri. Ke rumahnya Denny nih kita masuk pintunya udah duit semua. Hei... Hei... Lu sini-sini Nur duduk nih. Ya. Nur mau makan apa lagi nanti aku bikinin deh. Ya Nur. Kenapa? Gak ada kopi tau. Gak ada kopi. Nur. Kita tuh tau kalo Nur emang lebih kurang. Bener. Kita mah bilang sakit ya pokoknya. Kondisi Nur sekarang lagi tidak seperti biasanya. Kabarnya Nur. Apa yang bisa bikin Nur pulih? Apa yang bisa bikin Nur senang? Kita sebagai teman akan melakukan itu buat kesehatan Nur. Ya Nur. Tenang Nur. Lu bakal pagi ntar papa gue yang bikinin nasi. Uduk papa Adiwi bawa. Dede senandar. Tolik enak Nur udah. Udah. Nguhun ya ternyata kalian temeni perhatian sama Nur. Ya. Sabar. Kita sepuluh sayang Nur. Nur usah kawarin. Nur. Nur kalo misalkan lu di jalan penapa-penapa. Tenang aja ntar bocah di jalur gue gue kabarin. Nur ya. Udah usah pengen matanya Nur. Hei. Hei. Nani. Pokoknya mah nanti besok kan Nur balik lagi. Nanti ditemeninnya. Hei. Ya. Nur balik lagi kemana dokter? Kasih etanus psikolog etan. Nur. Nur berangkat kesana. Nur mau pake mobil apa? Makanya gue siapin dua mobil buat lu Nur. Satu buat Nur, satu buat resep. Widuh. Hehehe. Hehehe. Resep kan obat bisa di start edikan. Gak apa-apa ntar resepnya satu mobil khusus. Aneh bener lu. Dio lu mau ngasih apaan. Kita bakalan bekalin makanan yang Nur suka ya? Tio mau ngapain dook? Tio. Tio mau kasih apa buat si Nur? Lalu Dedy kan udah ngasih mobil, lu ngasih pengawalan. Makanan. Aci nyata tadi sama Rapa dan Dedy udah ngasih makanan. Gue cuma anak seorang tukang kue. Gue gak bisa ngasih yang berlebih. Tapi gue punya dua tangan yang selalu akan mengangkat kita kemurahan Tuhan untuk mendoakan. Masya Allah. Keren banget. Gue yang selalu ada. Aduh. Gue yang selalu ada. Meskipun gue gak ada hubungan spesial sama lu. Tapi gue adalah orang yang selalu mendoakan lu dari kejauhan. Di saat lu tersakiti. Di saat lu terluka. Lu tau. Gue selalu berdoa agar semuanya bisa terbayar dengan mudah. Enggak ini lagi sedih. Jangan coba ngomongin. Ini udah mau ini aja ya. Yang pasti. Yang pasti kita semua sayang temen Nur. Iya Nur. Mana satu kalimat buat lu? Apa tuh Tio? You never walk alone. Yeah. Ya Nur. Jadi yang berikutnya siapa? Oke. Saya panggil aja bu ya. Oke. Pasti ya dengan nama Nur Gemilang. Boleh silahkan masuk. Sudah kok. Aduhhh. Ngga Cikiannya sudah. Nggak. Lu. Lu. Kenapa sih bu? Sebenernya dia bu. Itu hasilnya gimana dok? Hasilnya tetap sama lu bukan prioritas buat dede. Bu. Orang masih yang ini Nur. Mana nih. Ini. Jadi rame-rame ini. ya karena kita setiap bu satu temen yang sakit maka kita semua juga merasa sakit solidaritas bu, ya kita kalo nurun apa-apa pasti kita samperin harapah sakit kita semua sakit, pikir sakit kita semua sakit kalo nurun sakit udah biar dia sendiri aja bu jangan rame-ame jangan rame-ame, nanti prosesnya jadi terganggu silahkan tunggu di luar ya saya sebenernya juga udah ada pilih kalo emang dia gak enak badan dari pertama masuk dia udah pucet bu mukanya bu pucet memang gini bedaknya Nora tapi biar diperiksa ya jadi yang lainnya di luar dulu aku bertonjok siswa semua di kelas aku aku donatur sekolah bu, yang membayar nanti biaya nur berapa aku udah selamat tidur ini tuh yang namanya piki-piki yang mana? boleh tunggu di luar oh ini? bukan yang ini? bukan ini sama Tio aku sama siapa yang bertahan disini? siapa yang tunggu di luar? piki yang lain? ya gua ikut aja deh, jangan gua deh iya udah iya udah kalo gitu saya suruh keluar aja gue gak berkepentingan ya ayo silahkan keluar dulu ya yuk lu tapi jangan ini ya lu ya kita keluar dulu aja ya silahkan keluar juga ayo 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 gimana sih? ini ini aja? Bapak tetep disini atau mau keluar juga? Aduh Aikmah pusing, terus Bapak biarin ajanya, iya kan kau gak bayarkan aku. Oh iya siap. Ini ayang akan. Enggak, enggak, enggak. Kita tunggu di luar aja ya, terima kasih. Aduh liar tuh, aduh pusing tuh. Jadi kumangai ibu ini teh. Iya, jadi gimana PRnya udah dikerjain belum teh? Masih ibu, masih susah. Masih susah tidur. Ciga nama emang sakit deh aku teh. Ini kita lihat dulu dong hasil dari minggu lalu ya. Dari hasil assessment yang minggu lalu udah keluar loh hasilnya. Udah di scoring, sudah di interpretasi. Ternyata tidak ditemukan adanya indikasi gangguan kejiwaan. Kok bisa gak ada hasilnya sih bu? Iya, kita kan udah berusaha dan berdoa harusnya ada hasilnya bu. Iya, hasilnya ada tapi tidak ditemukan gejala gangguan. Aduh bu, pokoknya gimana ceritanya? Harus ada deh, harus bisa ditemukan deh. Apa kayak? Tapi tulis aja bu. Yang penting deh sakit aja. Yang kita kalau gak jadi mengharapkan orang ngeri. Iya gak masalah udah kayak begini, udah kepalang ini. Udah kelanjur basah. Udah kemari-mari udah manggil begini-beginian. Bagus kalau gak ada gangguan. Udah sakit aja udah! Eh! Stop, stop, stop. Jangan pada berisik. Ini harus sakit bu. Karena emang melakukannya gak sakit. Jangan pada berisik. Kenapa sih? Heran deh. Lu ngancur, lu ngancur. Lu ngancur, lu ngancur. Lu ngancur, lu ngancur. Lu ngancur, lu ngancur. Udah, udah. Eh, lu yang liat deh. Ini dokternya udah MPTK stick rangkot. Lu masih bolak-balik lu. Ngapa sih pada berantem? Dari lu tuh kedengeran lu. Pak, ini sih Nur emang sengaja. Dia gak sakit tapi ke dokter. Pengen minta disuntik. So, udah lama gak disakitin bu. Bukan begitu ceritanya. Memang ada gejala overthinking. Artinya, mikir berlebihan. Negative thinking. Mikir yang negatif. Nah, itu ada urayannya. Tapi, gejala tersebut tidak cukup kuat untuk menegakkan diagnosa. Lu emang kebanyakan negatif yang sekalinya positif. Kemarin covid. Anda sakit. Satu-satunya hal positif di hit to be. Cuma covid doang. Coba bayangin. Kenapa bisa covid? Karena kebanyakan mikir negatif. Imunitas turun. Jadi, akhirnya mudah tertulang. Ntar loh, ibu. Ini ibu bilang tadi dia overthinking. Iya. Maksudnya dia? Overthinking, dak. Ini gak pernah dipakai, bu. Mikir dari situ, Nur. Overthinking itu apa? Oh, berarti dia diagnosa sendiri gitu, bu. Betul. Nah, ini yang gak boleh sebenarnya. Nah, sebenarnya. Oh, berarti aku teh gak mental gitu. Nah, itu dia bahayanya kalo self-diagnose. Self-diagnose itu artinya mendiagnosa diri sendiri. Hanya berdasarkan literatur-literatur dari internet. Atau nebak-nebak diri sendiri gak boleh. Kan minggu lalu udah dikasih tau. Harus ada pemeriksaan. Harus dilakukan oleh ahli. Ya, aku kan nebak-nebak. Suganya mau nebak. Pertanyaan menang hadiah. Gitu. Gitu. Gue akan bawa kabar buruk nih ke sekolah. Hah? Kenapa emangnya? Si Nur sehat. Lahun. Kabar baik. Atau kuduna etama. Sehat, tapi ada indikasi tadi. Overthinking, mikir berlebihan. Jadi akhirnya hypersensitif terhadap kondisi-kondisi tubuhnya. Uang tuh pertingki gak mana yang bikin aku berpikir. Ah kalo gitu. Kalo sakit sih gak mau kesini ya. Sakit berobat tumanya gue malah jadi sayang. Ya. Ayah. Gila. Udah gak perlu latihan ibu. Ya udah. Kalo gak jadi tapi pendaftarannya tetap harus bayar ya ibu ya. Ini pendaftarannya. Ini konsultasinya. Ini ngomong-ngomongnya. Ini diagnosanya. Terus kalo ini obat-obat yang bakal ditebusnya. Terus kalo ini. Ini pendaftar ulang karena dua kali kesini. Dan ini totalnya adalah. 10 juta rupiah pak. Biaya tesnya udah biaya tesnya. Oh biaya tesnya berarti tambah 5 juta lagi jadi 15 juta rupiah. Bapak bisa bayarkan langsung dikasih di depan. Oh kasih di depan pak bukan di sini. Gantian ya yang stress ya. Pak. Bu. Kalo kita gak sakit. Ternyata nengok temen. Tiba-tiba dapet di 15 juta. Hah? Itu masuknya depresi ringan atau berat. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Lbound. Targetnya 10T Bat prior. Pertama ini temannya. Bisa nanya Karina Noseh atau Nur. Temanya Karyawiskota. Karyawiskota dan Karya. cari anak bensin tuh pakai ini warnanya nurpitan kalian berantem sendiri nanti dibalik semua ini bahagia pasti sudah menanti dibalik